Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedaraku saat ini saya berada di area pondok terpesan tren tambak beras jombang di depan saya ada sebuah masjid kecil saudaraku dan masih kini dikenal adalah masjid gedang tambak beras atau masjid Mbah Uthman kita akan bersama-sama masuk melihat keadaan masjid Mbah Uthman ini saudaraku berawal dari sinilah muncul tokoh-tokoh besar Kiai Ulama terkenal dari Jombang diantaranya ada Mbah Kiai Hashim Ash'ari dan juga Mbah Kei Wahb Hasbuah saya tidak bercerita panjang-panjang tentang keluarga atau duria dari Mbah Kei Abdul Salam kita bersama-sama melihat keadaan masjid yang sebenarnya sangat-sangat bersejarah bagi perkembangan Islam yang ada di Jombang ini adalah beduk yang kelihatannya masih itu saudaraku ini Hai mungkin saja beduk ini seusia masjid yang ada di nyedang ini diperkirakan kira-kira 200 tahun kita masuk ke dalam saudaraku ini pintunya dari kayu jati kelihatan masih orisinil mungkin masih di eh asli kita masuk ke dalam hai 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 ini kondisi piang-piang masjid ini insya Allah masih aslinya saudaraku di bagian atasnya Hai dan sebelum berdirinya pondok pesantren tambah beras Hai pada zaman dahulu awal kali pondok ditambah beras bernama pondok selawi yang didirikan oleh Mbah Kiai Abdul Salam atau Mbah Seha Hai Mbah Abdul Salam atau Mbah Seha saudaraku mempunyai salah satu menantunya mempunyai salah satu menantunya yaitu Mbah Usman kemudian Mbah Usman mempunyai menantu bernama Mbah Asyari Mbah Asyari mempunyai putra bernama Mbah Asyif Asyari ini keadaan imamannya saudaraku berawal dari sini muncullah pondok pondok-pondok besar yang ada di Jumbang pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras pondok pesantren Tepu Ireng pondok pesantren Den Anyar kita kembali keluar saudaraku sedikit tentang masjid Mbah Usman mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa ikuti video saya terus dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh